Mbak Lala pengasuh Rafatar kembali keceplosan, ungkap asal-usul Lili, anak yang diadopsi oleh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Dalam percakapan kami beberapa saat yang lalu, Mbak Lala tak sengaja mengatakan bahwa Lili diambil dari salah satu yayasan oleh Raffi Ahmad dan Nagita. Namun sayangnya, Mbak Elayel tidak menjelaskan secara detail alasan Raffi dan Gigi mengadopsi bayi tersebut. Akan tetapi, Mbak Lala hanya mengatakan bahwa Buk Gigi sudah dari lama menginginkan bayi perempuan. Sebelumnya, sebagaimana yang diketahui, Mama Rita, mertua Raffi Ahmad terang-terangan mengatakan dirinya ikut bahagia dengan keputusan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, mengadopsi Lili, sebagai anak angkat mereka. Bahkan, saking senangnya Mama Rita, ia tak segan menyebutkan Lili, cucu kesayangannya saat berada di depan kamera. Terlihat dalam beberapa unggahan video yang beredar di media sosial, Mama Rita tak lupa mendoakan Lili, agar kelak menjadi anak hebat, yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Sebelumnya, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina tengah menjadi perbincangan hangat usai dikabarkan mengadopsi bayi bernama Lili. Kini, masyarakat ramai membicarakan asal-usul baby Lili dan alasan pasangan Sultan Andara itu membawanya ke kediaman mereka. Bahkan ibu gigi, Rita Amelia ikut merawat dan mengurus baby Lili sepenuh hati. Seperti yang terlihat dalam video yang dibagikan Mama Rita ke akun Instagram pribadinya. Dalam video itu, Mama Rita nampak telaten mengurus baby Lili. Ia terlihat senang ketika menggendong, menidurkan dan memberi susu ke bayi mungil tersebut. Karena sikap telaten Mama Rita ini, ia diberondong akan beragam pertanyaan. Muncul spekulasi baru bahwa baby Lili sebenarnya adalah bayi yang diadopsi oleh Mama Rita. Pasalnya, bayi itu sering sekali bersama Mama Rita di saat Raffi dan gigi berhalangan menjaga. Sementara itu, Mama Rita masih bungkam soal asal-usul baby Lili. Banyak yang berpendapat bahwa gigi dan Raffi hanya menitipkan baby Lili ke Mama Rita. Kabarnya, Raffi berjanji akan segera memberi klarifikasi terkait status baby Lili dalam keluarganya. Seperti yang diketahui, sosok Lili sempat jadi perhatian publik karena isu jadi anak adopsi Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Bahkan, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina sempat memperlihatkan kebersamaan Lili dengan Rafathar dan Rayanza Malik Ahmad. Menariknya, Rafathar dan Rayanza Malik Ahmad terlihat sayang pada bayi perempuan itu. Setelah heboh soal Lili, keluarga Rafi Ahmad kini boyongan ke London, Inggris. Keberangkatan mereka itu terkait lomba maraton yang akan digelar di London. Sejauh ini, suasana keberangkatan mereka itu terpantau melalui postingan Mbak Lala si pengasuh Raffathar. Mbak Lala memperlihatkan suasana di pesawat hingga sampai ke London. Dalam sejumlah momen video yang dibagikan Mbak Lala, tak terlihat sosok Lili. Mbak Lala kerap menyorot aktivitas Raffathar dan Rayanza. Seperti momen Rafi Ahmad yang asyik memeluk Raffathar dan Rayanza kalau berada dalam bus. Dia juga membagikan momen kalau Rayanza di restoran bersama Susrini. Sementara, Rafi Ahmad membagikan momen Nagita Slavina bersama Rayanza di dalam bus. Nagita memperlihatkan Rayanza sedang video call dengan seseorang. Mbak Lala memperlihatkan suasana di pesawat hingga sampai ke London. Dalam sejumlah momen video yang dibagikan Mbak Lala, tak terlihat sosok Lili. Mbak Lala kerap menyorot aktivitas Raffathar dan Rayanza. Seperti momen Rafi Ahmad yang asyik memeluk Raffathar dan Rayanza kalau berada dalam bus. Dia juga membagikan momen kalau Rayanza di restoran bersama Susrini. Sementara, Rafi Ahmad membagikan momen Nagita Slavina bersama Rayanza di dalam bus. Nagita memperlihatkan Rayanza sedang video call dengan seseorang.